Harga beras premium di sejumlah pasar kota Palembang melambung tinggi di kasaran harga 15.000 rupiah sampai 16.000 rupiah per kilogramnya, sehingga pedagang mengurangi stok beras. Berdasarkan pantauan Paltivi di lapangan, harga beras premium di pasar kota Palembang melambung tinggi di kisaran harga 15.000 rupiah sampai 16.000 rupiah per kilogram, yang membuat pedagang sembako mengurangi stok beras. Seperti salah satunya, toko sembako di pasar talang kelapa Palembang yang tidak berani menyetok beras dengan jumlah yang banyak karena harga beras masih tinggi. Mungkin sedikit, karena saya juga tidak berani ambil resiko, karena terlalu tinggi juga otomatis bayarnya itu lebih banyak. Jadi di toko Ibu sendiri tidak jual beras? Iya, untuk saat ini saya kosong stoknya, karena terlalu tinggi dari harga biasanya. Insya Allah, kalau harga stabil saya biasanya toko ini memang namanya toko sembako ya, jadi orang pasti mikirnya banyak beras gitu. Alhamdulillah yang sudah-sudah harga stabil kita stok beras tuh. Sementara itu, semenjak harga beras naik, rata-rata pembeli memangkas pembelian beras. Di mana kebanyakan pembeli membeli beras 2 kilogram, namun kini dipangkas menjadi 1 kilogram sampai dengan setengah kilogram. Untuk stok berasnya aman, Pak, di sini. Namun Freddy menambahkan jika dirinya tetap menyediakan beras meskipun harga beras sedang naik. Kenaikan harga beras sendiri sudah terjadi selama dua pekan terakhir. Yang awalnya harga beras dipatok 10.000 rupiah per kilogram, kini harga beras naik menjadi 15.000 rupiah per kilogram.